Konsep kesehatan dalam Islam Konsep pembersihan Pembersihan atau detoksifikasi Yang kedua Konsepnya itu adalah Jadi setelah dibersihkan Kemudian Dikeluarkan atau dibuang Yang ketiga Dimasukkan Dibersihkan Dikeluarkan atau dibuang yang tidak baik tadi Dan yang ketiga Yang terakhirnya dimasukkan barang-barang Atau produk-produk yang bagus Dan konsep pertamanya Saya akan jelaskan saja Poin-poin pentingnya Supaya nanti bisa Anda praktekkan Gini Saat ini Ada mungkin Jadi kalau mungkin Dari seluruh agama-agama yang ada Dari seluruh agama-agama yang ada Mungkin agama Islamnya Agama yang paling komplit Apa ya Konsep detoksnya Atau konsep pembersihannya Oh gak percaya Mari kita lihat Ada 30 hari Ramadan Kalau teman-teman baca tentang Otofagi, otolisis Maka akan ketemu Kenapa ada 30 hari Dalam setahun Kita wajib puasa Nanti ketemu tuh Bahwa ternyata Proses otofagi itu Terjadi per 12 harian Jadi kalau 365 Dibagi 12 Maka akan ketemu Angka 30 Jadi sebenarnya Muslim tidak Muslim Dia 30 hari Dalam satu tahun Dia wajib berpuasa Itu pesannya sebenarnya Secara ilmiahnya begitu Ada 6 hari syawal Kemudian Ada Ayam mulbit Kemudian Ada Senin Kamis Ada puasa sunnah Ada berapa macam puasa tuh Ramadan Syawal Ayam mulbit Puasa Senin Kamis Dan puasa-puasa sunnah yang lain Banyak Terakhir puasa Daud Nabi Daud Puasa berselang-seling Jadi sekarang lagi heboh-hebohnya Intermittent fasting Canggihan Islam Canggihan Islam Intermittent fasting kan Kayak orang berjeda Jadi dia makan sekian waktu tertentu Nanti dia makan pada waktu Contoh misalkan 16 jam dia gak makan Nanti 8 jam Dia baru makan Ini kan namanya Intermittent fasting Jadi silahkan browsing aja Itu konsep Islam Udah jauh lebih canggih dari itu Apalagi Ramadan Ramadan tuh bukan lagi Intermittent fasting Tapi udah disempitkan Fat state-nya Fat state Atau waktu masa kita makan Itu kan disempitkan banget sama Kita berbuka jam Saur Jam 4 Subuh lah Kemudian berbuka Lekse mungkin rata-rata Jam 6 lah Berarti sudah 14 jam Kita berpuasa Dikasih kesempatan Sholat maghrib Makanlah setengah jam Kemudian lagi sholat isya Terawis Kalau macam Kalau yang terawinnya panjang Misalnya kalau di haram Sampai tengah malam Coba Jadi fat state-nya kita Fat state itu maksudnya Fase makan kita itu Waktu kita makan itu kan Di bulan Ramadan Disempitkan banget sama Allah Karena kita dibuat Sibuk oleh ibadah Maka bayangkan Berapa banyak proses Otofagi yang terjadi Pada proses puasa tadi Ya Itu subhanallah kan Lihat Jadi udah dibikin Setting sama Allah Kayak begitu Sayangnya Sayangnya Banyak orang Tidak memanfaatkan Sehingga Saya pernah cerita Di beberapa kajian Saya kata kan Justru malam Ramadan Menyedihkannya Inflasi kita Paling tinggi Karena banyak orang Lebih sibuk Lebih ribet Dengan apa yang dimakan Bukalah Sahur Buka bersama Sekarang tahun ini kan Karena ada Ada wabah Ini kan Subhanallah Akhirnya Gak banyak Yang kumpul-kumpul Gak tau Inflasinya turun Atau tidak Tapi bukan inflasi Ekonomi juga turun Sekarang Karena orang gak bisa makan Sibukan itu lagi Masya Allah Semoga Allah Perbaikilah semua ini Jadi itu ya Teman sekalian Yang pertama itu ya Yang pertama ada Pembersihan Pembersihan Detox Dengan cara puasa Ya Bacalah risetnya Banyak banget puasa Jadi kalau bilang Subhanallah ya Saya katakan Umat Islam itu harusnya Menjadi umat yang paling kuat Paling sehat Dan harusnya menjadi umat Yang gak ada kanker Asal apa? Asal pahami Pedoman ini Cuma mengerjakannya Emang gak gampang Berat Mau puasa itu gak gampang Mau nahan makan itu gak gampang Seperti itu Nahan gak makan Kemudian yang kedua Setelah proses detoxifikasi Kemudian yang kedua adalah Fase pengeluaran Dibersihkan Kata Nabi SAW Pada saat aku Isra' mi'raj Kata Nabi SAW Aku dibawa ke langit kan Dan aku melewati Kumpulan malekat-malekat Yang ada di Sidratul Muntah Saat itu Dan malekat-malekat tersebut Berpesan kepada aku Kata mereka pada Muhammad SAW Kata mereka Ya Muhammad Mur'ummatika Bila hijama Mur'ummatika Bila hijama Kata Nabi SAW Nabi SAW Bahwa Wahai Muhammad Ya malekat Mengatakan pada Nabi SAW Perintahkanlah umatmu Untuk berbekam Subhanallah kan Lalu Nabi menyampaikan Lagi dalam hati Jadi kita bayangkan Dalam kondisi malekat Berjajar kayak begitu Dan kita tahu Malaekat itu kan Kalau ngomong Kalau bicara Bukan Atas dasar Keinginan mereka Karena mereka juga Gak punya hawa nafsu Mereka ngomong Pasti atas petunjuk Dan perintah Allah Dan mereka mengatakannya Muhammad Perintahkanlah umatmu Untuk berbekam Ini yang Pasal kedua Yang mengeluarkan Kemudian subhanallah kan Masya Allah Barakallahnya Dan mereka Mereka itu Akhirnya Rasulullah Mendapatkan perintah sholat Dan sebenarnya Juga mendapatkan Perintah Tanda kutip Dari Allah Untuk menganjurkan Umat beliau Rasulullah Itu kita-kita ini Untuk berbekam Itu subhanallah Hadis yang lain Nabi SAW Kampaikan kepada kita Ashifa Penyembuh Syarbatil asal Syarbatil asal itu Minum madu Yang kedua Syartahtil mihjam Berbekam Atau sayatan awat Bekam Yang ketiga Wa keitina Dan Kei Mesi panas Jadi hadis tadi Menyebutkan Bahwa ternyata Kesembuhan itu Terletak pada tiga hal tadi Di hadis yang lain Nabi mengatakan Inna afdolama Tadawaitun Bihi al-hijamah Kata Nabi SAW Jadi katakan bahwa Kesembuhan itu Atau sebaik-baik Afdol Jadi Afdol itu Mungkin kalau bahasa kita The most ultimate goodness Inna afdolama Tadawaitun Bihi al-hijamah Kata Nabi Seutama-utama Pengobatan Adalah Hijamah Nah sayangnya Kalau kita bicara Hijamah Itu pengobatan Yang Alternatif Orang bilang gitu kan Saya pun dulu juga Menyangka begitu Ya Dan kodarullah Akhirnya Mungkin itu sebabnya Dulu saya melihat Ya apa ini bekam Apa ini bekam Aisyah Segala macam gitu kan Eh malah ditapir Kan jadi ketua umumnya Sekarang Gitu deh Jadi Bula jadi Engkau membenci sesuatu Tapi Allah menyukainya Gitu lah Ya subhanallah kan Jadi itu Pembersihannya Jadi teman-teman Dan Indonesia Subhanallah Saya kemarin kita Di organisasi kita Namanya PB itu Subhanallah Kita salah satu Dewan suruh kita Itu baru saja Menyelesaikan Tesis doktoralnya Dan sudah mendapatkan gelar Doktornya Dalam Tesis Tentang bekam Jadi beliau adalah Doktor bekam Pertama di Indonesia Doktor ya Tapi dia bukan dokter Dia beliau Apa itu namanya Sajana kedokteran Dulunya Tidak selesai dokternya Jadi subhanallah Sudah dokter Jadi tesis beliau tertambahkan Jadi dokter-dokter pertama Bekam Nah Kita lagi Rembuk-rembuk nih Kedepannya kita pengen bikin Akademi Atau sekolah tinggi Pengobatan Islam Wah Keren kan Ini teman-teman yang sudah Sekolah dokter Nanti bisa sekolah disitu Insya Allah Doain aja lah Gitu ya Mudah-mudahan Jadi ya Itu ya teman-teman sekalian Nah sayang tadi saya katakan Kita kalau sudah Jadi gini Apa yang ada Lama Al-Quran Apa yang ada pada hadis itu Tidak ada yang Apa ya Dibatkan out of date Tidak ada yang Kada luar sah Semua pasti bisa Dipakai sampai Kapanpun Sampai kiamat Ya karena Al-Quran itu kan Long lasting Atau lagi Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Sallam Seperti itu Nah Nah Itu yang pertama tadi ya Tentang Detoksnya Ya Yang kedua Makanya kalau teman-teman Lihat itu saya baca Ada satu Mungkin kalau mau baca ya Ada satu buku judulnya Longitivity Solution Longitivity Solution ini Dikarang oleh Dua dokter di Amerika Judulnya James Zinip Sama Jason Fang Buku ini isinya apa Puasa Jadi dia ngobatin Orang-orang diabetes Dengan konsep puasa Dan banyak konsep-konsep itu Yang saya lihat itu Ada pada Islam semua Subhanallah Ada yang katakan Puasa dua Tiga kali sebulan Puasa Nabi kan Sallallahu Sallam Itu pernah Bukan pernah Beliau sering melakukan Puasa Wisol Wisol ini Beliau meneruskan puasa Tapi ini tidak dibolehkan Untuk kita Tapi saya tidak tahu Apakah dalam konteks Pengobatan itu bisa dikerjakan Ya ternyata orang-orang Sudah puluhan tahun Sepuluh tahun Pake obat-obat Seperti insulin Itu ternyata Dengan konsepnya Puasa tadi Subhanallah Dia menjelaskan secara ilmiah Buku itu Ada di Indonesia Ya kalau mungkin teman-teman Mau lihat pdf-nya ada Beli ya Tapi kalau mau beli Yang versi Indonesia Juga ada Judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa Yang mengarang Dokter James Dinik Itu isinya semua Subhanallah Ya Tentang Islam semua Ya sayang kita Gak pake Orang Islam itu Kemana aja kita Gitu kan Seperti itu ya Itu Bahkan ada satu lagi dokter Di mana saya baca Di Amerika juga sama Dia bahkan bikin Bikin klinik Fasting klinik Coba klinik berpuasa Tapi dikasih panduannya Panduan-panduan Tentang pola-pola puasanya Dan Subhanallah Kita tahu Puasalah obat Ya salah satu Remedi Atau obat Yang paling baik Untuk banyak penyakit-penyakit Baik itu kronik Degreatif Atau penyakit-penyakit tertentu Subhanallah Nah yang pertama itu Tadi Yang kedua Apa itu namanya Tadi Mengeluarkan Dengan bekam Karena emang Kalau nanti teman-teman Dan Di Sebenarnya ada satu lagi Ya salah satu peneliti bekam Yang juga lulusan undib Namanya dokter Agus Rahmadi Mungkin teman-teman bisa juga Undang beliau nanti Karena beliau Juga telah masuk yang Meliti tentang bekam Kalau saya bagian Tukang kompornya Seperti itu ya Jadi Cerita tentang ternyata Dari semua bagian tubuh kita ini Yang paling luas Permukaannya itu Bukan Bukan arteri Bukan vena Bukan aorta Bukan apapun Tapi ternyata adalah Kapiler Kapiler-kapiler Di tubuh kita ini Yang paling luas Bidang permukaannya Dan kapiler-kapiler Inilah yang sebenarnya Subhanallah Ya Masya Allah Itu dikeluarkan Dibersihkan dengan bekam Tapi bekam itu bukan Meluarkan darah kotor Bukan Konsepnya itu bukan itu Lebih detail dari itu ada Nanti bisa di-browsing lah Teman-teman bisa baca Kok banyak pelitiannya Dan siapa tahu juga Nanti mau Riset ya Atau mungkin karya ilmiah Yang masih koas gitu kan Tentang bekam Saya kira mungkin Peluangnya sangat besar sekarang Insya Allah ya Mari kita angkat agama ini Jangan lagi diremeh-temehkan lah Jangan lagi kita rendahkan agama ini Ya dengan ilmu Ilmu itu kuncinya Kata Imam Ahmad Katakan fungsi ilmu itu dua Menghilangkan kebodohan Yang kedua Menimbulkan atau memunculkan Tawadu Ya Saya punya banyak Kemarin Subhanallah Saya Saya juga belajar Banyak hal-hal ya Di luar tentang Kesehatan atau nutrisi Dulu Awal-awal saya Junia ini saya belajar Tengah tulang belakang juga Jadi orang-orang yang HNP Orang-orang yang Spondylosis Servikalis Segala macam itu Ternyata bisa diterapi tuh Gak perlu dioperasi gitu kan Tentunya dengan kaedah-kaedah yang jelas Kemarin saya baru ketemu Di seorang pengusaha Subhanallah ya Dia Sepertinya Spondylosis Servikalis ya Bisa gak banget Jadi Sakit banget sini-sini Terus akhirnya Saya dulu pernah mengerjakan Tapi karena Tangan saya gak terampil lagi Tangan saya gak kayak orang bedah lah Bedah itu kan Kalau emang gak operasi itu ya Kaku-kaku lah Saya bawa atau saya referkan beliau Ke salah satu guru saya Guru tulang belakang saya Itu Masya Allah Dia cerita kemarin Ke teman saya Yang saya sampaikan tentang orang itu Itu Subhanallah Malu sekali terapi saja Masya Allah Tabarakat Biiznillah Pastinya Ya itu ternyata hilang Semua keluhan tadi Dan dia sudah Dia gak pakai nekolar lagi Segala macam Dia bukan praktur ya Tapi semacam Spondylosis lah Saya lupa dia masanya apa Sudah berobat Luar biasa Banyak lah Jadi ilmu Allah tuh sangat luas Jadi ilmu yang kita belajar Dengan di FK itu ya Itu bagus ya Tapi ilmu di luar itu Jauh lebih luas Jauh lebih luas Pahami itu baik-baik Jadi kalau mau belajar juga Bisa jadi Ya memang gak ada sekolahnya Harus comot sana-sini Bajar buku Kalau anda lihat buku yang saya belajar itu Masya Allah banyak banget Ya terlalu banyak Ini juga bagaimana mengkombankan Dengan agama Dengan Islam Dengan hadis segala macam Dan bagaimana perkataan Pala ulama Masya Allah ya Indah banget Jadi akhirnya apa Yang kita sampaikan ya Kembali pada Islam Kembali pada Allah Kembali pada sunnah Nabi SAW Dan yang ketiga yang terakhir Ya Memasukkan yang baik-baik Memasukkan yang baik-baik Ya Memasukkan yang baik-baik Seperti ya Kita disekat dengan Wakulu mimma rozakumullah Halan toiban Kata Allah Jadi itu akhir yang pertama Terus kata Nabi Kata Allah yang lain Yang lain Makalah jangan berlebihan Berlebihan itu kayak apa Berlebihan itu kayak apa Ya Ingat baik-baik Iman itu Kolbu kita itu Ya Itu bisa lemah Karena subat syawat Dan salah satu Menyelemahkan iman tadi Adalah terlalu banyak Makan Makan itu menjadi salah satu Yang melemahkan iman Dan kita lihat Banyak orang dimana Misalkan sekarang Terlalu banyak makan Akhirnya berbagai macam penyakit Muncul di badannya Padahal obatnya apa Ya kurangilah makan Bagaimana cara makan yang baik Makan seperti bagaimana Nabi SAW Menjelaskan pada kita semua Cukuplah untuk menegak Tuhan tulang sulubimu Kata Rasulullah SAW Atau kalau kau masih mau makan lagi Kata Nabi SAW Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk udara Selesai Jadi makan bukan untuk kenyang Makan itu memberikan hak tubuhnya Dan fahaminya baik-baik Teman sekalian Kita ngerti kok Yang gak sehat itu apa Yang sehat itu apa Kita paham Gak usah diajarin lah Semua orang di dunia Sudah tau lah Di Indonesia juga tau Yang namanya gorengan itu gak sehat Tau kan Yang namanya mie instan itu gak sehat Kita semua tau Yang namanya gula pasir itu gak sehat Tapi itulah yang terjadi Yang sama sekarang Orang gak mampu mengendalikan Hawa nafsunya Maka saya katakan ya Berarti hidup sehat itu susah Susah Sama dengan bangun tahajud malam Bangun tahajud itu susah Susah Tapi saya katakan Demi Allah Wallahi Kalau gak pernah dipaksain Sholat tahajud Atau bangun di malam hari Sampai mati pun gak bakal Sholat tahajud Ini kan juga hidup sehat Begitu pesannya sebenarnya Kita ngerti Woy namanya sayur Buah Bahkan kalau baca di surat Abasa itu Ada biji-bijian Ada sayuran Ada segala macam Ini komplit semua Penjelasan tentang Al-Quran Tengah itu semua Sehingga kita lihat Jaman lu penyakit-penyakit itu Tidak seperti Jaman sekarang Apa orang Islam Jaman lu gak bisa Makan yang enak Gak bisa beli makanan Yang luar biasa Kayak orang Romawi Persia itu Bisa Tapi gak mau Mus'hab bin Umair Radiyallahu Itu ketika dia kenal Islam Zuhudnya luar biasa Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sih ya Tapi tidak meletakkan dunia itu Di hati gitu loh Kita bisa Kita Daman lu kurma Sahabat-sahabat itu Juragan kurma semua Tapi baca kisahnya Apa ada penyakit-penyakit Degeneratif Kayak zaman sekarang Gak ada kayak zaman sekarang Penyakitnya wabah Wabah-wabah Gitu kan Penyakit-penyakit Yang sifatnya itu Bukan karena Kelalaian dari ketidakmampuan Menjaga lisan Atau menjaga mulut Untuk memasukkan sesuatu Kedalam perutnya mereka Itu yang terjadi Yang ada pada saat itu Gak ada kayak Kayaknya Subhanallah ya Ibnu Abbas itu pernah menceritakan Pada Kalau kita baca di bawah itu Dia pernah Dia mengatakan dalam Saya 3 bulan Gak pernah makan Sampai Penyang Dia bilang Nah itu kan waktu yang paling baik 3 bulan itu fase yang paling baik Untuk Me Apa ya Menciptakan kebiasaan Jadi kalau teman-teman disana ya Saya pesan aja Yang masih koas Segala macam Ingat Kalau anda belajar ilmu nutri Epigenomik Atau epigenomik Maka Kalau yang dimakan Sekarang gak sehat Maka gen generasi ke depan Juga akan tidak Akan tidak sehat Karena satu potong makanan Tidak sehat Yang kita makan Ya Itu akan menjadi bagian dari gen kita Itu pesannya Jadi kalau sekarang Salah satu indikator Tidak sehatnya Umat ini Salah satu ya Pernahkah teman-teman berpikir Kenapa anak perempuannya Mas Sekarang itu menstruasinya Sudah Mulai terjadi pada usia Ya kelas 3-4 SD Artinya kan mensnya Sudah awal Sudah lebih dulu Artinya Sel-sel atau Ya hebar kata sel-sel itu Sudah matang duluan Bukan pada saatnya Kalau sudah menstruasinya Lebih awal Maka menoposnya Pasti akan lebih awal Tidak heran Banyak sekali case Yang saya dapatkan Baik itu di online Segala macam Perempuan itu masalahnya Di menstruasi Dan menstruasi Gerbang pertamanya Wanita akhwat itu Kalau dia sudah menstruasi bermasalah Maka gerbang penyakit yang lain Akan terbuka Stroke Eh bukan stroke Kanker Tumor Segala macam Itu termasuk Invertilitas juga Ya Seperti itu Ya jadi Kalau sudah mulai dipahami Maka kita mulai mikir Kata Allah Pikirin baik-baiknya Kalian makan itu Gitu lah Kalau sudah gak sehat Jangan dimakan Kali cip-icip Oke lah Sekali-sekali Gak apa-apa lah Makanya saya katakan Ya memang Susah Susah Ya Saya juga baru tahu Ilmu sepertinya juga Di saat sekarang Jaman lu ya Apakah jaman lu saya gak makan Mungkin instan Makan juga Sama aja Tapi Alhamdulillah Gak langsung mati kan Gitu lah Lama matinya Gak tau lah Yang mudah-mudahan Apa namanya Allah maafkan lah Kita atas Jadi sebagaimana Allah katakan Dalam surat Apa itu namanya Atin ya Walaqan holaq Nala insana Dafi asan Ditaquim Tapi ciptakan manusia Dengan sempurna Cobalah untuk berpikir Bagaimana Masyarakat Umat ini Bisa mengembalikan Jasad ini Kepada Allah Dalam keadaan yang baik Pula Sebagaimana dia Menciptakannya Bukan dalam keadaan Jasad itu Penuh dengan penyakit Akibat ketidakmampuan Mengendalikan hawa nafsu Kita pikir itu aja Ilmu yang anda miliki Namun sekalian Bukan cuma sekedar Untuk mengobati Bukan Banyak pasien di luar sana Yang tanpa asiat Tapi mereka sesungguhnya Sedang sakit Maka jadilah orang-orang Yang bisa mengembalikan mereka Kepada Al-Quran Dan Sunnah Nabi SAW Untuk menjaga kesehatan Dan untuk mengobati Dan penjelasannya Semua daripada Al-Quran Tinggal kita gali saja Banyak kitab-kitabnya Ya Mungkin demikian Apa namanya Short briefnya ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan menjadi Insight baru Buat teman-teman semua Lagi-lagi Islam Tidak menolak teknologi ya Kita tetap perlu Hal-hal yang mungkin Kita perlukan Ya mungkin orang-orang Yang lagi kejang-kejang Kita perlu suntik Diazepam Ya mungkin Itu perlu-perlu saja Tapi ada banyak hal Yang sebenarnya Kita bisa kembalikan Kepada konsep-konsep Islam Dan tuntunan baginya Nabi Alaihissalatu wassalamu'alaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!